Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita bermain Elemental Battleground Alright teman-teman, jadi gue sudah farming sangat lama, kalian lihat diamond gue udah cukup banyak dan gue juga udah beli light sebenernya tadi gue udah bisa beli phoenix sih teman-teman tapi gue pengen jadiin spektrum dulu sih jadi ya kita ikutin jalurnya spektrum dulu lah ya abis ini gue pengen beli kristal dimana itu membutuhkan air, ini air kan ya, water ya ya water sama apa lagi tuh ini apa, earth ya, oh oke next gue akan beli earth ya, jadi gue juga bisa ntar showcase lava ke kalian mantap gak abis itu baru kita akan showcase spektrum ini karena spektrum lumayan bagus ya teman-teman oh iya dan buat yang nanya gimana sih bang cara farming diamond cepet gitu ya kalian main disini ya, di survival ya kalian AFK aja semalaman kalian tembak apa kek, tembak ini nih dari atas sini nih kalian tembak-tembak kemana kek, ke bawah situ misalnya atau kalian misalnya ya kalau mau di bawah gitu ya pakai api aja pakai api skill 2 nya api ini yang ini nih kalian pakai ininya api udah AFK, dia akan ngebakar tuh jadi nanti kalau ada musuh yang dateng dia akan ngebakar atau kalian kalau mau bener-bener niat AFK kalian pakai graffiti kayak orang ini nih ini graffiti nih namanya nih dan itu gila banget sih ini gak bisa dimasukin cuy liat semuanya gak ada yang bisa masuk ke dalam sini tuh kecuali kalau udah kelar ya nah dia bisa masuk tuh tapi selain itu dia gak akan bisa masuk gitu dan itu cooldownnya cepet lagi ntar gue pengen beli sih kalau udah kelar spektrum ya gue akan beli graffiti untuk gue farming diamond karena farming diamond di survival ini gampang temen-temen oke jadi di video kali ini gue mau ngasih oke sekalian light ya elemen-elemen cahaya oke jadi kita langsung aja ke skill pertama ya nah ini aural blast oke jadi ya seperti namanya ini kayak blast doang sih bentuknya kayak gini nih ya dan itu damage nya sakit kalian liat tau damage nya 300 cuy gila sakit banget tapi agak susah dikenain temen-temen karena dia hitboxnya kecil jaraknya tuh gak jauh-jauh banget jadi ya medium range lah ini kayaknya dari sini kayak gak kena nih coba ya kena gak oh kena kena dari sini masih kena ya jadi dia sebenernya kalau kena permukaan gitu kayak misalnya tanah atau misalnya kena tembok dia meledak ya wow itu apaan tuh oh the giant mantap ini nih gue coba ya dari sini ya temen-temen ya tuh jadi agak susah dikenain gitu sih karena pertama jaraknya kedua kecepatannya juga gak cepet-cepet banget ya gak secepat lightning bolt walaupun dia sakitnya lebih parah depan lightning bolt sih jauh banget ya nah itu skill 2 nya tuh ya yang orbs of enlightenment mirip banget sama yang skill api aduh-duh-duh-duh skill api mirip banget tapi bedanya dia gak ngebakar itu apaan sih soundnya apa kristal keren amat jir nanti abis ini kita baru coba untuk pvp ya temen-temen ya gue akan coba untuk combo-combonya juga ini kenapa gue DC ya oke jadi itu dia untuk skill keduanya ya cuma begini doang sih gak ada yang spesial ya gak ngebakar atau apa gitu cuman damage-nya aja yang emang sakit ya oke langsung aja kita ke skill ketiga amaurotic lambent namanya susah banget dah ya miss ini yang skill kayak gini yang ada tanda kayak wifi ini pasti jarak deket ya temen-temen ya jadi ya sama sih kayak gitu damage-nya sakit sakit cuman gue masih gak ngerti gitu hitboxnya kayak gimana dia tuh gak kayak lightning gak kayak yang kayak plasma juga beda ya yang ini kalian liat ya gue gak ngerti sini kenapa gak sih kalau dia dari sini kayaknya masih deket banget gitu deh dan dia nge-blind musuh ya jadi kalau kalian kena ini lagi pvp gitu misalnya itu kalian akan kayak buta gitu loh gak bisa ngeliat apa-apa anjir nih gravity sih op banget loh karena semuanya dipantulin cuy gak ada yang bisa masuk ke dalam gravity itu mas aranya cuman begini doang cuy cuman blindnya sih emang sih kayaknya dia emang lebih spesial ke blindnya ya jadi bisa nge-blind musuh sih tapi kalau NPC kayak gini gue gak tau deh NPC kayaknya gak kena blind deh kayak gak ada efeknya gitu sih kalau nge-blind buat ke NPC ya kita coba deh ada yang sama nih wow itu apaan tuh ada yang kembaran ini kita coba dari sini nih temen-temen yang disitu pasti gak akan kena tuh dia pendek banget jaraknya dan gak nge-blind juga ya kalian liat kan barusan tetep aja mereka jalan woy tolong oke kita langsung ke skill keempat cintilan rejuvination namanya sosabat dah heran ya seperti yang dikasih tau di deskripsinya ya ini nge-heal dan bisa nge-heal temen juga ini misalnya ya mana tuh orang gue pengen heal nih oh itu illusion ya apa mirror mana tuh orang ini misalnya mereka terluka gitu ya gue bisa nge-heal mereka nih suset dah ini gue bisa nge-heal tuh yang di atas juga dapet heal ya kalau misalnya itu sinarnya kalau kena musuh nge-damage itu bagus ya cuma sayangnya dia nge-heal dan healnya pun gak gede-gede banget sih ya yang gede sih 100 HP ya not bad bagus banget kalau kalian lagi PvP ya cuman kayak sayang aja gitu loh soalnya harganya kan 650 nih lumayan mahal nih soalnya untuk ngedapetin light ini gue farming 1 malam cuy jadi gue sedikit kecewa karena liat skill-skillnya begini doang gitu yang bagus paling cuma skill 1 sama skill 3 yang bisa nge-blind ya walaupun yang 3 ini juga deket banget sih nge-blind gak sih oh iya nge-blind nge-blind sebentar temen-temen kalian liat ya yang ada biru-birunya ya tapi cuman sebentar gitu loh nge-blindnya kalau kena musuh lebih lama kali ya cuman light ini emang sakit sih temen-temen emang emang damage-nya parah sakit banget mungkin kalau dibandingkan yang plasma dua kalinya plasma kali ya gue gak tau ya dan skillnya tuh lumayan sih dipakenya ya skill 1 ini ya cukup mudah lah cuma begitu doang ya oke kita langsung ke skill kelima dah ini skill kelima lebih aneh lagi sih menurut gue walaupun sakit parah banget damage-nya parah banget sakit banget ini yang kelima lama but cooldownnya astaga yang skill terakhir ini nah bisa oke kita akan pake tapi tunggu musuh ya gak ada musuh temen-temen disini oke kita coba nih temen-temen ya skill kelima kayak bikin matahari gitu terus meledak kalau kena dan gue miss jalannya lama terus delay-nya pertama kali juga lama ini kayaknya mesti di combo sih mungkin sama ice ya yang bisa nge-stun musuhnya deh pokoknya yang bisa nge-stun musuh lah karena ini sakit banget sebenernya kalau kena cuman sayangnya ya kayak gitu sih ya setiap skill yang sakit tuh kayaknya ada kelemahannya ya kalau kayaknya ini kelemahannya tuh udah nge-charge-nya lama terus skill-nya jalannya tuh lama padahal cahaya ya gue ngerti gak ngerti dah masa cahaya jalannya lama wow banyak 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 diamond oke kita pake temen-temen ini dia saatnya kalian liat ya skill cahaya ini buam tuh demiknya sakit ya temen-temen demiknya sakit loh hampir setengah darah tuh langsung diamondnya jadi skill 5 begitu doang sih temen-temen ya jadi elemen light ini sepertinya kayak gak ada yang spesial banget gitu sih walaupun sakit ya cuman gak ada yang spesial sih kalau menurut gue ya skill kelimanya kurang sih menurut gue walaupun sakit tapi dia tuh susah buat diaktifin tuh lama banget kalian hitungin beberapa detik tuh efeknya gede sih temen-temen ya yang a blast judgment ini skill ultimate-nya gede sih cuman sayangnya nge-charge-nya lama itu loh itu ya yang gue sayangnya tuh itu sih sebenernya walaupun sebenernya kayaknya ini ini harusnya emang di combo skill kelima ini ya nanti kita akan coba untuk pvp ke tempatnya yang biasa ya sekarang kayaknya lah kita coba ke tempat pvp lalu kita coba untuk kombo-kombo ya sama skill-skill lain alright kita coba untuk kombo sama apa ya temen-temen ya yang bisa nge-stone nge-stone lah ini nih lightning barrage yang nge-stone ya oke deh kita pake lightning barrage oke sekarang kita akan coba ya entah kenapa gue kayak ada ngebug gitu loh temen-temen kayak misalnya kalau gue buka gini tuh ntar jadi kayak gak bisa gerak gitu loh gue gak tau deh apa kalian begitu juga apa hanya gue doang wah itu apaan anjir ada pohon di tengah-tengah dong nature ya itu ya atau apa gitu unik nih yang kayak gini-gini unik nih temen-temen nih kayaknya nanti kalau spektur mungkin unik kali ya oke kita nanti pvp temen-temen hmm kena gak tuh blind gak kena ya terlalu deket tidak apaan tuh sakit banget sakit banget oh tidak kita stun dulu dia temen-temen abis itu baru kita pake skill kelima kita kena gak nih temen-temen kena gak ya tuh kan nge-charge nya tuh lama temen-temen nge-charge nya tuh lama jadi susah gitu dikenainnya kalau lama ya hmm hmm itu apa coba kalian liat skill apa itu chaos ya iya tuh chaos tuh temen-temen gila padahal gue udah bisa udah bisa sih chaos sebenernya tinggal ambil win doang eh win apa sih nih eh bukan win itu ini apa ya void ya eh spirit spirit nah spirit gak susah juga sih temen-temen ya nantilah ya kayaknya itu menarik tuh kita akan coba pake skill ini blind hmm oh iya bener-bener nge-blind temen-temen kalian liat ya ow ow itu combo tadi lumayan tuh temen-temen tuh ya jadi kalian pake yang plasma orb dulu teleport oh mati wait tidak kena eh tidak kena eh mau kemana anda oh tidak sakit tidak sakit but oh gila itu apaan itu bagus banget sih skill sumpah sakit banget apaan itu itu kalau lagi pvp kayak gini itu cuman jadi mati doang jadi objek yang buat dibunuh hello blind dulu dong blind hmm blind hmm blind lo hmm hmm kena lo wah mati gue mati plasma oh tidak sakit gak sakit-sakit banget sih plasma kita akan coba untuk stun dia lalu kita akan ulti dia ulti cepat cepat oh tidak kena tidak kena ulti ku makan ini wah boom wah dapet tuh temen-temen ya mantap gue masih gak dapet sih kombonya buat light ini ya yang buat blast judgment ini karena gak ada skill yang ngasih tuh cukup lama gitu kecuali kristal mungkin sama ice ya gue gak tau sih mungkin nanti kalau kita udah coba pake kristal karena itu gue pengen dapetin kristal juga tuh nanti kita coba deh ya aduh yang aurora blast ini juga lama gitu jalannya padahal cahaya ya gue sedikit kecewa sih karena ini sebenernya cahaya gue nganggepnya tuh cepet gitu ya kayak lightning gitu tapi ternyata gak lama jalannya temen-temen ah mati gue gak tau apaan tuh dibikin bingung gue dibikin bingung itu skill OP banget sih mati gak mati gak kamu yes dapet kombo nya begitu doang sih temen-temen gue baru bisa pake ya yang plasma OP digabung sama skill ketiganya light ini sumpah ini sakit banget sumpah nah itu baru kombo tuh temen-temen itu baru kombo itu baru kombo itu gila banget kita pake bodo amat lah kita arahin aja kemana pun mati kalian semua gak tau kemana tuh cahaya gue gak kena siapa-siapa benar-benar wey sakit ayo ini mati nih mati nih mati nih loh mati mantap itu chaos bener-bener parah sih sakit banget bukan chaos nih apa sih nih illusion ya ya illusion ya sakit banget cuy itu nanti gue akan farming lagi untuk dapetin earth lalu kita akan showcase si earth ini barengan sama si lava ya karena gue udah bisa unlock lava juga nih baru abis itu kita coba untuk kombo-kombo lagi ya so yaudah terima kasih temen-temen sampai disini dulu video kita kali ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga share ke temen-temen kalian supaya channel kita semakin berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax